Nah bagaimana mengenal diri, mengenal diri itu bukan siapa namanya, bapaknya siapa, lahir tanggal berapa, bukan itu pak Diri kita ini ada diri jasmani, ada diri ruhani Coba diasali dulu, keasalan tubuh yang kasar dari apa asalnya, keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya Keasalan tubuh yang kasar dari air, api, angin dan tanah Air itu jadi apa bagi kita, ini mengasal diri, jadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh Api itu jadi apa bagi kita, jadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh Angin itu jadi apa kita, jadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh Tanah jadi apa, jadi daging dan kulit bagi kita mengokohkan alam batang tubuh Itu kan asalnya Keasalan tubuh yang batin mana, katul ruhani Asalnya dari wujud ilmu nur suhud Nah itu mengasal itu Nah sehingga pada akhirnya pahamlah kita, oh ternyata yang kuasa Allah kita ini yang lemah Kenal diri kita ini lemah, karena kita tahu kita yang kuat, yang kuat itu adalah Allah Kenal diri kita ini yang bodoh, yang pintar itu Allah Kenal diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah Mengenal diri, kenal diri Jadi itu arahnya ke sana apa Setelah kita mengenal diri kita, maka kita akan kenal kepada Allah Makanya kalau bapak mau mencari manis Enggak usah keliling pasar bawah itu pak, bambu kuning Enggak ketemu enggak Cari saja gula, nanti ketemu manis Kalau kebawa asin, enggak usah cari asin Cari garam, nanti ketemu asin Dapat asin Jadi artinya apa Mau ketemu Allah, keliling dunia Ini cari Tuhan, enggak akan ketemu enggak pak Keliling dunia, cari Allah, enggak akan ketemu enggak Dimana kita mencarinya, carilah pada dirimu Nah diri kita inilah disebut laboratorium ketuhanan Bagaimana caranya, teliti di laboratorium ketuhanan Mana ini, diri kita ini Diri kita ini laboratorium ketuhanan Kalau kita sudah tahu dengan diri kita Maka kita akan tahu dengan Tuhan kita Nah jadi untuk mengkaji diri pak Ya carilah guru yang ahli di bidangnya Supaya kita bisa dibimbingnya Untuk memahami diri kita Siapa diri kita yang sebenarnya